hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya di channelnya arokpro audio kedepan saya ini udah ada tiga speaker dari fabulus yang lima basin ini cuma tipe tipe nya lho cuma ada tiga Oke kita bahas persatus untuk yang pertama ini yang tipe paling rendahnya fabulus lor yang 7515 155 yang MK lor untuk buatnya 400-800 untuk power ampli nya minimal sekitar 600 buatannya lho buatan kalau pakai 400 paskanya kurang nendang untuk yang tipe ini dia cenderung di middle-mid low kalau nggak salah kalau yang dua ini dia khusus buffer Oke kita lihat di bagian magnetnya untuk spolnya katanya dia 9 eh sekitar 3,5 kalau nggak salah 3,5 inch sekitar seginian lho untuk kebanginnya dia cuma satu aja lho terus untuk ketebalan manetnya ini kurang lebih sekitar 3 cm kalau yang ininya ferit manet feritnya segini lho untuk perkabelannya di bagian sini ini dia udah di cover kalau yang di sini belum lho kalau di cover lagi kayaknya lebih aman terus untuk daunnya nih dia cukup kokoh lho terus untuk tampilan depannya dia udah anti air jadi kena air udah aman kan dia tipe cover yang di cover untuk buat kecil sih kayaknya masih bisa lho sekitar 600 Watt kan terus lanjut lagi yang ini lho yang ini udah pernah saya buatkan videonya yang sama asli untuk yang ini dia wattnya 600-1200 untuk powernya minimal 800 Watt lho jadi yang 600 Watt ini tambahkan 200 Watt soalnya pablus dia eh apa ya kayak lilitannya ini lebih besar daripada punya yang kawan-kawannya seperti di JIC asli terus apalagi ya banyak masyarakat produk-produk yang di luar tapi ya saya nggak menjelek-jelekan produk luar karena menurut kita Anwar opini saya sendiri jadi kalau wablus ini memang paling unggul untuk suara klariti kalau suara biasa sih semua tipe bisa juga lho oke untuk voice coilnya ini dia di 4-in-an lho di sekitar 4-in untuk bagian voice coilnya dia udah dilubangi untuk lubanginya udah cukup besar lho sayangnya konektornya enggak sama kayak temen-temennya lho kalau sama sih wablus series banget Oke kita lanjut lagi yang tipe tertingginya untuk tipe tertingginya voice coilnya dia lebih lebar lho sekitar 4,3 inch terus dia ada kayak busanya di sini lho nggak tahu kegunaannya untuk apa kurang tahu saya lho untuk manetnya dia cukup besar banget ini ukuran manet 18 in kayak punya nya V500 kalau enggak salah dia besarnya kayak gini lho terus untuk daunnya ini dia tebel banget jadi dia bener-bener khusus wafer untuk wad nya ini lho 800-1600 untuk powernya sih 800 masih kuat kalau enggak 1000watt misalnya untuk toleransi kadang power tertulis 1000watt nyatanya cuma 800watt itu kalau power umpuluh sih lho kalau power build up kurang tahu sih saya oke untuk rangkanya hampir sama ini cuma beda di bagian bautannya ini dia pakai persegi lho ini kalau dari atas kayak gini lho untuk depanannya kayak gini lho nah ini cukup besar lho untuk manetnya dia double banget terus ini bumpernya kalau nggak salah dia double lho jadi di sini ada di dalamnya sini ini juga ada jadi dia double untuk ini kapalnya bersama temen-temennya kalau di cover kayak karet kayaknya lebih bagus lho untuk daunnya ini yang depan belum gak kayaknya belum waterproof untuk tipenya ini kayak wakano boring lho tapi dia suaranya Wover kadang banyak lho yang speakernya Wover tapi sininya kayak kayak boring kalau yang ini tadi kan dia middle lho dia kayak Wover tapi suaranya middle lho kalau yang ini kebalaannya tapi yang penting daunnya ini cukup tebel tetapnya ini ya lebar banget lho tapi sayangnya masih kayaknya belum waterproof belum saya pernah tes juga udah waterproof apa belum kalau biasanya ngetes kalau waterproof itu dia akhirnya itu langsung hilang lho kalau belum waterproof dia mengendam terus untuk kisaran harga Oke kita kasih kisih-kisih aja lah di sekisaran untuk yang pertama yang ini dia di sekisaran satu setengah kalau yang itu yang tipe ini di kisaran 1,8 kalau yang ini sekitar 2 juta setengah lebih mahal lebih mahal lho kalau menurut temen-temen sih mending beli yang 18 innya atau punya merk sebelah kayak asli atau JC paling udah dapat yang 18 in malah yang kalau yang ini bisa beli yang orange 18 in orange tinggal lama dikit sudah dapat orange kalau yang ini masih belum kalau untuk yang 18 innya harganya variasi lho mulai harga 2 jutaan sampai tiga setengah kalau nggak salah punyanya fabulous untuk 21 innya ini juga ada lho ada dua tipe kalau nggak salah untuk yang 15 ini katanya ada yang terbaru yang tipe neodium hampir sama punyanya kayak asli kerangkanya untuk barangnya masih belum tahu kapan adanya nanti saya videokan juga kalau udah ada deh videonya sampai disini dulu untuk testingnya di video part 2 lho jadi untuk video speaker kita bagi dua video untuk review produk sama suaranya jadi tetep pantauin aja di channel saya jangan lupa like sama subscribe-nya untuk untuk giveaway-nya akan segera ada lho jadi temen-temen buru-buru subscribe sama follow IG-nya toko jangan lupa untuk teks teks nama temen-temen di kolom komentar jadi untuk undiannya pakai IG temen-temen nama IG-nya terus eh terima kasih banyak udah temen-temen support sampai sejauh ini saya video ini udah selama satu tahun tapi jarang buat videonya berapa bulan ada yang yang kosong berapa bulan ada yang ada jadi mohon maaf kalau videonya cukup lama untuk membuatnya karena ya ada kesibukan lain jadi kalau bulan ini banyak udah banyak video yang saya upload untuk mengejar video-video yang belum saya upload juga loh Oke terima kasih banyak untuk supportnya lho dan terima terima kasih juga untuk temen-temen yang udah nonton sampai habis semoga sukses selalu lho jangan lupa bagi-bagi ilmu Oke terima kasih banyak